Pemirsa belasan murid sekolah dasar di Situ Bondo, Jawa Timur melakukan aksi nekat menyayat tangan. Belakangan diketahui para murid tersebut terpengaruh tren konten media sosial yang tidak patut ditiru. Gara-gara terpengaruh konten media sosial, belasan murid SD di Situ Bondo, Jawa Timur nekat melakukan aksi menyayat tangan. Mereka nekat melukai tangannya sendiri menggunakan GD Astik atau alat pengukur gula darah yang dibeli dari salah seorang pedagang keliling di daerah sekitar area sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situ Bondo menerbitkan surat edaran ke sejumlah sekolah dasar maupun SMP di Situ Bondo. Jika ditemukan kasus serupa, maka pihak sekolah wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan. Nah, mereka menonton tanpa filter. Mereka menonton tanpa tahu bahwa ini bahaya atau tidak, ini pantas atau tidak, ini baik atau tidak. Nah, semua itu tanggung jawab orang-orang dewasa di sekitarnya. Fenomena belasan murid melukai diri bermula dari seorang murid yang lengannya dipenuhi luka goresan tidak wajar. Mengetahui hal tersebut, seorang guru melaporkan kepada kepala sekolahnya. Dari Situ Bondo, Rizky Amirul, Yudha Prawira, Ayus melaporkan.